Israel mengizinkan 50 truk bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza Utara pada hari Rabu. Beberapa jam setelah Amerika Serikat mengkonfirmasi telah mengirimkan surat yang memperingatkan bahwa pasokan senjata yang terus menerus dari Washington akan beresiko jika Jerusalem tidak mengambil langkah yang signifikan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terus meningkat di daerah kantung tersebut dalam waktu 30 hari. 50 truk yang membawa makanan, air, perlengkapan medis dan peralatan penampungan dari Jordania dipindahkan dari penyeberangan Alenbi ke tepi barat ke Gaza Utara melalui penyeberangan RS Barat. Demikian pernyataan dari Cogat, badan militer Israel yang mengawasi distribusi bantuan di daerah kantung pesisir tersebut. Cogat mengatakan Israel akan terus memfasilitasi dan mempermudah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Israel mengizinkan 30 truk bantuan mencapai Gaza Utara pada hari Senin setelah hampir dua minggu di mana kelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan bahwa semua bantuan telah diblokir. Periode ini bertepatan dengan peluncuran operasi IDF yang bertujuan untuk menggagalkan kebangkitan Hamas di Gaza Utara. Kondisi mengerikan di Gaza Utara tampaknya menjadi salah satu pemicu yang mendorong Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengirimkan surat kepada Menteri Urusan Strategis Rondermar dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada hari Minggu. Memperingatkan bahwa Israel akan melanggar perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden jika tidak ada tindakan yang signifikan yang dilakukan untuk meringankan situasi kemanusiaan di Gaza dalam waktu satu. Bulan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana Terima kasih kerana